Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Para pejuang UTBK 2022 Oke, mohon maaf teman-teman Ini Kak Sugeng kayaknya tidak enak badan Ini juga bersin-bersin terus Tapi Kak Sugeng akan tetap Bikin video buat teman-teman semua ya Jadi, mohon doanya teman-teman Semoga Kak Sugeng tidak sakit ya Emang Kak Sugeng gak mau sakit sih Minta doanya ya kepada teman-teman Pokoknya silahkan doanya Di kolom komentar aja ya Yang terbaik buat Kak Sugeng Semoga diberi kesehatan terus Oke, biar Kak Sugeng bisa ya Terus mengupload video buat teman-teman semua Oke, langsung aja ya Hari ini kita akan belajar Untuk TPSPU dan Meleset teman-teman ya Dugaan Kak Sugeng 2230 ternyata gak bisa Sepertinya akan upload di 23.00 ya Jika teman-teman ingin Tonton terus ya Tonton sampai selesai ya teman-teman Oke, langsung aja kita ke nomor 1 Oke ya Ini maaf nih suaranya ya Oke, jika Revina Belajar TPSPK Ini adalah soal yang kemarin ya Soal terakhir sebenarnya Yuk kita bahas dulu Maka ia bisa mengerjakan TKA Matematika Seintek Kita misalkan P adalah Belajar TPSPK Dan Q nya adalah Mengerjakan soal TKA Matematika Seintek Revina bisa mengerjakan Soal TKA Seintek Yaitu Ki Yang terjadi adalah Mendapat 700 Yaitu N Nah, maka disini kesimpulannya Kita coret-coret Berdasarkan modus apa Si logisme Berarti P Maka R gitu ya Tinggal ujung ke ujung Dan ada kesimpulan Revina tidak mendapatkan Skor 700 Berarti negasi R Maka yang terjadi adalah Jawabannya apa Pintar Jawabannya adalah Negasi Negasi P Ya Negasi P itu P itu kan Belajar TPS Berarti tidak Belajar TPSD ya Makasih nih teman-teman Yang udah jawab D Jadi udah bener banget Teman-teman Oke Yuk kita lanjut Nomor 2 teman-teman ya Nah, ini Kasugeng akan menjawab Yang kemarin ya Mohon maaf Kemarin itu ada yang keliru ya Jadi Huruf konson Eh apa Yang huruf konsonan ya Kasugeng memasukkan I Sebenernya itu salah sih Tapi makasih ya Udah ngingetin Oke, ini ada konsonan lagi Nggak Nggak ada ya Semua password Terdiri 4 digit Angka huruf Dan hurufnya huruf vokal ya Jadi ada angka huruf Angka huruf Angka pertama Angka genap Angka kedua Adalah 567 Huruf pertama bukan E Huruf kedua U Tentukan banyak Susunan password Yang bisa dibentuk Aturan tersebut Nah, disini Tidak ada kata-kata apa Teman-teman Tidak ada kata-kata Tidak boleh berulang ya Tidak Boleh Berulang Sebenernya kalau udah Tidak ada kata Tidak boleh berulang Itu enak Jadi bisa dipakai semua Oke, langsung aja Kita buat 4 digit 1, 2, 3 Oke Angka pertama Ini kan angka Ini huruf Ini angka 1 Huruf 1 Angka 2 Ini huruf 2 Gitu aja ya Angka 1 itu Genap Bilangan genap itu Berapa aja Pinter 2 4 6 8 Selesai Sama 0 sebenernya Tapi 0 Tidak masuk kali ya Karena disini Tapi kalau masuk Oke, kalau masuk ya Tentukan Kemudian Huruf Huruf itu Huruf apa Huruf bukan E Karena dia vokal Huruf bukan E Itu adalah A I Dan U A I U O Sama O ya Angka 2 itu adalah 5 6 Dan 7 Sebenernya Dan Untuk Huruf 2 Itu huruf Huruf apa Huruf kedua U Ya U doang ya Ini kita anggap Misalnya 0 nya masuk Ada jawabannya Kalau tidak ada 0 nya hilangin aja Berarti disini Kalau misalnya Ini tidak masuk Dia 2 4 6 8 Itu 2 3 4 Ada 4 Itu 2 3 4 Ada 4 Itu 2 3 Ada 3 Ini ada 1 Jadi Karena disini Tidak ada Kata-kata Tidak boleh berulang Bablasin aja Oke 12 x 4 12 x 4 Itu adalah 48 Udah selesai Ada jawabannya Jadi 0 nya Tidak masuk Teman-teman Oke Kita lanjut Nomor 3 Oke Ada lagi nih A sama dengan B Atau C Tidak sama dengan D Misalnya A sama dengan B Itu P Atau C tidak sama dengan D Itu misalnya Ki ya Gak apa-apa deh Harusnya negasi sih Tapi gak apa-apa deh Jika E Sama dengan F Yaitu R Gak ada lagi ya Maka G sama dengan H Yaitu S Misal Sementara C sama dengan D Kalau C tidak sama dengan D Adalah Ki Berarti ini negasi Negasi Ki Negasi Ki Atau G tidak sama dengan H G tidak sama dengan A Berarti negasi S Oke Yuk kita rubah dulu Bentuk Ataunya ini Semuanya kita rubah menjadi Implikasi Berarti negasi P Maka Ki Terus disini R Maka S Kemudian disini ada Negasi N jadi Ki Maka Negasi S Nah Ini dengan ini Kita Si logisme Kan Gitu ya Jadi Negasi P Maka Ki Yang terjadi Ki Maka negasi S Jebret-jebret Kayak tadi kan Maka Kesimpulan yang paling tepat Adalah negasi P Maka negasi S Nah Negasi P Dan negasi S Ini Kita apakan Ya Kita Hubungkan dengan R Maka S Sebenarnya ya Gimana caranya Lebih enak itu Si Si Ini kita Kontraposisikan aja ya Ini tuh akan Equivalent Dengan S Maka P Gitu ya Jadi dibalik Dinegasiin Nah hubungkan dengan R Maka S Yang terjadi Adalah Apa nih S Maka P Maka jawabannya Ada apa nih Jebret-jebret ya Maka jawabannya adalah R Maka P Nah R itu apa tadi R itu adalah S sama dengan F Ya Nah ini bentuknya Atau Tapi ini bisa kita Rubah dulu deh Menjadi P dulu kali ya Karena disini Banyaknya A tambah B Kita rubah dulu Menjadi negasi P Maka negasi R Gitu ya Nah kalau kita Bentuk Atau Negasinya Dinegasiin P Atau Negasi R Negasi R Sorry Negasi R ya Teman-teman ya Berarti P nya adalah A sama dengan D Atau E tidak sama dengan F Ya Karena R nya itu Adalah S sama dengan F Betul Jawaban yang paling tepat Adalah E Gitu teman-teman ya Semoga paham Kita lanjut Nomor 4 Oke lanjut Nomor 4 Teman-teman semua Ada sebuah D-rate ya 3 6 18 15 M 54 51 54 lagi 162 Nah kita coba 3 ke 6 itu bisa kali 2 Sebenarnya Misalnya plus aja deh Plus 3 Ini kali 3 ya Tuh angkanya udah enak nih 3 3 Ini minus 3 3 semua ya Nah kita gak tau apa ini Yang jelas Kalau dia kesini Akutnya ini min 3 ya Min 3 ini plus 3 Waduh Ini kali 3 gak Betul ya Kali 3 Nah artinya polanya Plus 3 kali 3 Min 3 Plus 3 kali 3 Ini min 3 Terus plus 3 harusnya ya Iya gak sih logiskan Plus 3 yaitu 18 Kali 3 Bener gak Kalau kali 3 5 4 Betul ternyata Ini kali 3 Sip Sudah fix Jawabannya adalah B Gitu ya Jadi silahkan aja Dicoba-coba Nanti Biasanya error dulu Gak apa-apa ya Karena lagi belajar Nanti dapet langsung Sip Langsung deh Oke Nomor 5 Oke sebelum nomor 5 Kasugeng infokan kepada teman-teman Yang ingin traktir Kasugeng ya Copy Teman-teman ya silahkan Masuk di website Traktir ID Slash Sugeng 404 404 Slash tip Ada di link deskripsi Sebenarnya Nah ini teman-teman yang mau traktir Copy boleh ya Nah disini juga ada beberapa yang udah traktir Kasugeng Disini ada Dika Makasih Dika Satu hari yang lalu Satu copy Makasih ya Ada tulisannya Kak Makasih ya Atas materi yang disampaikan di Youtube Materinya sangat membantu Dalam belajar Doain ya Bisa masuk PTN yang aku inginkan Amin Dika ya Terus ada Hasna juga Dia mengirim 2 copy Makasih banget ya Hasna ya Semangat terus Kak Terima kasih banyak Atas ilmunya Semoga Menjadi berkah Buat kakak semua Dan semoga bermanfaat Bagi aku dan teman-teman yang lain Doakan aku lolos WTBK 2022 Ke kedokteran UGM Waduh Semangat terus ya Hasna Eh Hansa ya Hansa semoga Bisa masuk Kedokteran UGM Amin Lagi siapa lagi nih Satu copy Dari Ini kalau Seseorang itu Jadi nanti teman-teman Bisa Menuliskan ya Atau Menghide namanya Jadi kalau Tidak ada namanya Silahkan aja Nanti juga Pasti hanya seseorang Ada akan lolos ya kak Terima kasih Menemani belajar saya Iya sama-sama Terima kasih lagi ya Terus ada juga Seseorang lagi Itu satu copy Makasih Mohon doanya kak Agar saya dapat Mengisi soal UTBK Dengan sangat baik Dan dapat lolos SBM PTN Dan dapat lanjut SKD Makasih kak Sehat selalu Amin Amin Kamu juga sehat selalu Dan bisa Masuk PTN yang diinginkan ya Terus ada Dafa Dafa itu 4 copy Waduh Dafa ini banyak banget ya Sebenernya Tapi makasih banget loh Dia ini 4 hari yang lalu ya Semangat terus kak Doakan kami Semua bisa Sukses UTBK nya Terima kasih ilmu-ilmunya kak Makasih banget Dafa Makasih ya Oke ini juga kak Sugeng Sudah bahas ya Ini juga ada Disa Disa Almira Menteraktir satu copy Semangat terus kak Sugeng Bikin kontennya Dan terima kasih Sudah menemani Aku dalam menghadapi UTBK 2021 dan 2022 ini Doain semoga aku bisa laus ke dokteran Unsri tahun ini Amin Disa Oh Disa ini Gepir kayaknya ya Semoga Tahun ini adalah tahun kamu ya Bisa masuk ke dokteran Oke ada Apa ini Spalbord Dia satu copy Makasih nih Semangat terus kak Bikin kontennya Semangat terus ya Buat Spalbord Ini Apa Spalbord Pokoknya Denny Herbianto Denny Herbianto Ini berapa copy Kita tahu ya Ketutupan Terima kasih Mas ku Atas konten-kontennya Sangat membantu Dan mudah dipahami Doainya mas Semoga aku bisa masuk UGM Teknik Kimia Oke Amin ya Gitu teman-teman ya Nanti silahkan aja Pakai kata-katanya gitu Oke Ditunggu ya teman-teman Yang ingin Terapir Kasugang Oke Kita lanjut ya Teman-teman Oh ya Satu lagi info Yang mau ikutan Siap UTBK Di try outnya Silahkan aja ya Ikutin Teman-teman Nanti harus gunakan Sugang 404 Agar dapat Rp17.900 Ini Keuntungannya Teman-teman Bisa menggunakan CBT Yang sesuai dengan UTBK Apa nilainya IRT Sesuai UTBK Dan ada pembahasannya Oke Kasugang Tunggu teman-teman Untuk try out ini Sampai 21 Mei Besok terakhir Tonton ya Lanjut Nomor berapa Nomor 5 Oke Sebuah penyedia Layanan telepon Cellular Akan meluangkan Produk baru Dengan nomor kartu Terdiri 12 digit Seorang pegawai Mendapat tugas Menyusun kartu Dengan kode Prefix 4 nomor awal Identitas penyedia Layanan telepon Adalah 0844 Dan 4 digit terakhir Adalah 1221 Pegawai tersebut Ternyata diperbolehkan Menggunakan angka 2 3 4 5 7 8 9 Untuk menyusun kartu Banyak nomor kartu Yang dapat dibuat Oke Ini kan 12 ya Sudah dipakai 0 8 44 Sisanya Ini juga sudah dipakai Berapa ya 4 Tambah 4 8 Nah ya Sisanya Berapa 4 juga ya 1 2 3 4 Jadi 1 2 2 1 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 Cocok 12 digit Nah dari angka-angka 2 3 4 5 7 8 9 Ya Karena disini Gak ada kata-kata Tidak boleh berulang Ya boleh berulang Sebenarnya 1 2 3 4 5 6 7 Oh berarti Ada 7 angka Yang boleh masuk 7 angka 7 angka 7 angka 7 angka Gitu ya Maka inilah yang menjadi kombinasinya Oke Berarti 7 angka 4 Berapa tuh 2 4 0 1 Ya Jawabannya yang Eh gitu teman-teman Oke Lanjut Nomor 6 Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 15 orang Selama 20 hari Karena suatu hal pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang Maka tambahan hari yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu Oke Disini ada orang ya Dan disini ada waktu Orangnya adalah 15 Waktunya adalah 20 Nah Ternyata Dikerjakannya oleh 10 orang Berapa sih waktunya Ya Kalau orangnya semakin sedikit Waktunya harus semakin banyak Ya gitu Jadi ini berbalik nilai Nah ini Kasugang Tandai Ber Berbalik Gitu ya Kalau berbalik Sebenarnya sama Kayak senilai Dikasih per aja Tapi harus ada yang dibalik Salah satu Nah Kasugang lebih enak Yang dibaliknya yang ada X X per 20 15 per 10 Sehingga ini 0 Ini 0 Maka nilai X nya adalah 30 Tapi bukan ini jawabannya Berarti disini waktunya adalah 30 hari Nah Kan dia minta Tambahan hari Yang tadinya 20 Jadi 30 Tambahannya berapa 10 Oke Jawabannya yang D Gitu Oke Silahkan teman-teman Untuk nomor 7 Teman-teman kerjakannya Ini buat PR aja Teman-teman Ini karena waktunya Udah mepet banget ya Udah terlalu malam Semoga teman-teman Tetap nonton video ini See you next time Jangan lupa Share ke teman-teman yang lain Jangan lupa juga subscribe Yang belum subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih